Sumatera Barat memiliki banyak sekali peninggalan bersejarah. Salah satunya rumah tradisional yang berusia lebih 300 tahun yang dikenal dengan nama Rumah Gadang Kampainan Panjang. Terletak di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Lebih kurang 13 km dari Batu Sangkar, Ibu Kota, Kabupaten Tanah Datar. Menariknya bangunan ini masih menggunakan kerangka asli yang belum pernah diganti sama sekali sejak didirikan lebih dari 300 tahun silam. Beberapa bagian seperti dinding, daun pintu, dan jendela juga masih asli. Hanya atap dan lantainya saja yang diganti, namun tetap menggunakan material yang sama, ijuk dan bambu. Merupakan salah satu objek wisata sejarah andalan Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar. Bagaimana nasib rumah tua ini sekarang? Mari kita berkunjung ke sana, namun sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Tak sulit menemukan keberadaan rumah gadang Kampainan Panjang, karena Nagari Balimbing tempatnya berada, terletak di pinggir jalan Batu Sangkar Ombilin. Bila kita datang dari arah Ombilin, posisi rumah gadang Kampainan Panjang berada di sebelah kanan. Ada papan nama di pinggir jalan, ikuti saja jalan sesuai petunjuk arah. Hanya lebih kurang 1 km dari jalan raya, kita sudah menemukan rumah gadang Kampainan Panjang. Sebelum sampai, jangan membayangkan akan menyaksikan rumah megah penuh ukiran artistik seperti yang terdapat di Istana Raja Pagaruyung. Rumah gadang Kampainan Panjang hanyalah bangunan tua yang berdempetan dengan rumah penduduk lainnya. Untung beberapa rumah yang dulu membelakangi dan nyaris menutup keberadaan rumah bersejarah ini, kini sudah dibongkar, sehingga kita bisa menyaksikan dari jauh tanpa ada yang menghalangi. Rumah gadang Kampainan Panjang adalah rumah adat tradisional Minangkabau milik suku Kampainan Panjang Nagari Balimbing. Bangunan ini bukan rumah tinggal pribadi, tapi milik bersama yang difungsikan sebagai tempat menggelar pesta perkawinan, musawara suku atau tempat menggelar perhelatan-perhelatan lainnya. Bangunan ini menggunakan arsitektur khas Minang dengan atap bergonjong empat menyerupai tanduk kerbau dan terbuat dari ijuk. Keseluruhan bangunan bagian luar terdiri dari kayu yang menghitam karena usia. Hanya terdapat satu pintu masuk ke bagian dalam rumah dan tangganya tepat berada di tengah-tengah. Ruangan bagian tengah rumah gadang ini merupakan ruangan terbuka tanpa sekat. Pintu utamanya hanya satu dan terletak di bagian tengah. Dinding bagian luar dan dalam polos tanpa ukiran. Ruangan dalam bagian belakang merupakan bilik-bilik. Terdapat tujuh bilik yang masing-masing berukuran 1,5 x 3 meter persegi. Pintu bilik berbentuk oval dengan diameter melintang hanya berukuran 30 cm sehingga untuk masuk ke dalam bilik harus membungkuk. Keunikan lain rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku hanya berupa pasak yang kait mengait. Walaupun begitu bangunan ini masih terlihat kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Rumah ini tidak berplafon sehingga langsung terlihat tulang-tulang yang menyusun rangka atapnya. Hanya di bagian ujung sebelah kiri yang ada bagian seperti loteng tempat penyimpanan. Lantainya dari bambu yang dicincang yang dalam bahasa Minang disebut palupuah. Rata tanpa ada anjung di bagian ujung lazimnya kebanyakan rumah gadang. Sepanjang rumah bagian belakang yang menuju kamar terdapat bagian lantai yang lebih tinggi satu anak tangga membujur serta membentuk huruf U ke ujung kiri dan kanan. Sebenarnya semua suku di Balimbing memiliki rumah gadang tempat pertumbuhan interen kaum atau untuk menggelar pesta perkawinan secara adat. Namun rumah gadang milik suku kampainan panjang yang dipimpin oleh pemangku adat bergelar datuk penghulu basa ini yang tertua dengan konstruksi masih asli. Berusia ratusan tahun tapi masih ada sampai sekarang. Sementara rumah gadang suku yang lain sudah rusak, roboh sehingga harus diganti dengan bangunan baru. Inilah yang menyebabkan rumah gadang kampainan panjang ini mempunyai nilai sejarah tinggi. Bayangkan, bangunan dari kayu berusia ratusan tahun dan tidak rusak sama sekali. Sementara istana Raja Pagaruyung yang menjadi ikon wisata Sumatera Barat hanyalah replika karena bangunan asli sudah habis terbakar. Keberadaan rumah gadang kampainan panjang ini menjadi bukti tingginya peradaban suku Minang pada zaman lampau. Namun sayang ketinggian nilai yang dimiliki rumah gadang kampainan panjang ini tidak dibaringi dengan kepedulian bahkan cenderung diabaikan. Kondisinya kini cukup memprihatinkan. Pelang nama sudah berkarat sehingga tulisannya sulit dibaca. Tidak ada yang berjaga sehingga bila ada pengunjung masuk sendiri tanpa ada yang menyambut atau yang memberi informasi tentang keberadaan rumah gadang kampainan panjang. Hanya buku tamu tergeletak kesupian di depan pintu masuk. Di tengah himbauan pemerintah pusat agar pariwisata daerah digeliatkan bermunculan desa-desa yang mengklaim diri sebagai desa wisata. Secara rutin diselenggarakan satu desa satu event yang tak lebih dari kegiatan seremonial belaka tanpa punya nyawa yang bisa menarik minat wisatawan. Padahal yang diharapkan adalah event berkelanjutan untuk menarik minat wisatawan sehingga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Rumah gadang kampainan panjang sudah punya nilai plus untuk menarik minat wisatawan. Tinggal lagi kemasan dan sarana yang mendukung. Soal mengemas potensi wisata sehingga memiliki nilai ekonomi yang berdampak positif pada masyarakat sepertinya kita mesti belajar pada negeri tetangga Malaysia yang sangat konsen dalam memperdayakan potensi wisata. Bila Anda berkunjung ke Penang misalnya, sangat nyaman dan menyenangkan berjalan-jalan di rumah tua kawasan Justone. Tak hanya melihat perkampungan dengan rumah tua, ada daya tarik lain yang membuat orang ingin berkunjung lagi dan lagi. seperti aneka kuliner, souvenir, dan spot-spot cantik untuk berfoto. Ekonomi kreatif yang digalakkan pemerintah mestinya disikapi dengan kreatif dalam mengolah potensi wisata sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bukan kreatif menghabiskan anggaran negara dengan dalih yang mengada-ada. Setuju nggak? Yang setuju? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang keberadaan rumah gadang kampainan panjang. Kalau Anda menyukai konten tua-tua traveling, silakan subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton!